Hai semua, kali ini aku mau bikin kelepon bali atau jajah kelepon Ini rasanya enak banget, kulitnya lembut, kenyal, dalamnya lumer, pecah banget di mulut, pokoknya enak banget Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai Langkah pertama aku bikin isiannya dulu Disini aku pakai 100 gram gula merah, aku pakai gula aren Lalu tambahkan 30 ml air, nah ini kita nyalakan apinya menggunakan api kecil aja Sambil terus diaduk-aduk sampai gula merahnya ini mencair Jangan lupa juga tambahkan sedikit garam Lanjut diaduk-aduk lagi ya, sampai semua gula merahnya benar-benar mencair dan larut Nah seperti ini, kalau udah semua mencair, udah cukup, aku matikan aja apinya Lalu kita saring gula merahnya untuk memastikan semuanya lembut Nah ini kita sisihkan dulu gulanya Langkah kedua, aku akan kukus kelapanya Nah disini aku pakai 200 gram kelapa parut Nah ini aku tambahkan sedikit garam Lalu diaduk hingga tercampur rata Untuk kelapanya, pilih yang kelapa sedang ya Jangan terlalu muda dan jangan juga terlalu tua Aku juga tambahkan 1 lembar daun pandan Dipotong-potong, disimpan di bagian atas dan bawahnya Biar kelapanya ini harum Nah ini siap dikukus Aku kukus kurang lebih selama 15 menit ya Menggunakan api sedang Fungsi kelapanya dikukus Biar kelapanya itu awet dan gak gampang basi ya Nah setelah 15 menit, ini udah cukup Aku akan keluarkan kelapanya Dan kita sisihkan dulu ya untuk kelapa parutnya Langkah ketiga, kita bikin kulit keleponnya Nah disini aku pakai sekitar 8-9 lembar daun pandan Ini aku daun pandannya nanam sendiri Tapi kalau kalian gak ada Bisa cari di pasar ya Tapi kalau kalian gak mau pakai daun pandan Juga gak apa-apa Cukup pakai pasta pandan aja Lalu tambahkan air sekitar 200 ml Nah ini daun pandannya akan aku haluskan dulu ya Nah kalau misalnya udah halus kayak gini Udah cukup Aku matikan blendernya Lalu aku saring jus pandannya ini Aku pakai saringan yang lebih besar Kita ambil jus pandannya sekitar 200 ml Lanjut aku saring lagi di saringan yang lebih rapat ya Biar ampasnya benar-benar gak kebawa Nah seperti ini Lalu jus pandannya aku tambahkan sedikit pasta pandan Dan aku juga tambahkan 1 tetes pewarna orange Biar warnanya itu lebih natural Lebih bagus Kalau misalnya kalian gak ada juga gak apa-apa Gak usah pakai pewarna orange ya Cukup pakai pasta pandan aja Nah ini diaduk hingga tercampur rata Lalu siapkan wadah Masukkan 200 gr tepung ketan 40 gr tepung beras Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan kita aduk hingga tercampur rata bahan keringnya Kalau sudah tercampur Masukkan jus pandannya Sambil diaduk-aduk ya Masukkan sedikit demi sedikit dulu ya Jangan langsung semua Nah ini aku masukkan semua jus pandannya Aduk lagi sebentar Dan akan aku lanjut aduk menggunakan tangan Pastikan tangan kita udah bersih Udah cuci tangan Nah ini aduk hingga tercampur rata ya Nah ini adonannya sudah tercampur rata Sekarang siap buat kita bentuk ya Disini aku udah didihkan air Tambahkan minyak goreng Biar nanti kleponnya gak saling menempel Nah untuk membentuknya Kita ambil sedikit adonan Lalu kita bulatkan Agak sedikit dilonjongkan Lalu kita tekan menggunakan jari Sambil diputar Membentuk mangkok seperti ini Pelan-pelan aja Lalu kita beri isian gula merah Yang tadi sudah kita cairkan Jangan terlalu penuh Biar gak luber ya Nah kita rapatkan Lalu kita tekan juga Bagian ujung-ujungnya Seperti ini Tinggal kita masukkan Kedalam air mendidih Aku kasih lihat sekali lagi ya Tinggal kita ambil sedikit adonan Kita bulatkan Lalu sedikit dilonjongkan Seperti ini Lalu kita tekan Kita buat seperti mangkok ya Nah ini jangan terlalu tipis juga Biar gak gampang bocor Kita tambahkan Gula merah cairnya Kita rapatkan Lalu kedua ujungnya Direkatkan seperti ini Lakukan semuanya Sampai selesai Kalau sudah mengapung Seperti ini Sudah matang Akan aku angkat Lalu kita gulingkan Di atas kelapa parut Yang tadi sudah kita kukus Kita taburi Seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai ya Nah ini dia Kelepon Bali Atau jajah keleponnya Sudah selesai Aku bikin Ini beneran enak banget Isiannya Melumer pecah di mulut ya Nah kalian harus cobain ini juga Karena rasanya enak banget Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like Dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Bye